salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini izinkan Dupronul menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Dupronul bicara tentang tanaman umur sebulan yang mengalami stres apakah walaupun dia sudah satu bulan tapi stres tapi apakah boleh dipukuh atau tidak atau bagaimana makanya izinkan Dupronul menjawabnya ini assalamualaikum bang saya pemula mau tanya baru tanam satu bulan tapi sampe nya sudah masanya stres apakah sudah bisa dipukuh dengan dolomit atau urea masalahnya saya tanam pada waktu kemarau ya jadi di dalam pupuk-pupukan tanaman kelapa sawit umur sebulan memang yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan urea 100 gram tetapi ada beberapa syarat yang harus dipahami di dalam pupuk-pupukan perdana ini yang pertama adalah memang tanamannya adalah dalam kondisi prima ingat dalam kondisi prima ketika banyak pelepah yang mengering kemudian kayak cenderung stres maka lebih bagus ditunda dulu salah satu parameter penundaan dari penggunaan urea ini adalah sampai kapan bisa dipupuk adalah setelah pupus baru dia mekar setidak-tidaknya 5 pupus kalau dia dalam kondisi yang stres kering hanya pupus yang hijau hanya satu batang saja lebih bagus ditunda dulu karena bahwa ketika dalam kondisi stres tanaman dipupuk 100 gram atau 150 gram sekalipun tidak akan banyak efek karena bahwa dalam parameter daun inilah sebagai parameter hijaunnya daun atau perkembangan daun yang sempurna ini adalah merupakan salah satu parameter tanaman kita tidak dalam kondisi yang stres atau sudah dalam proses pertumbuhan di mana akar itu sudah menyatu dengan media tanam kondisi penanaman di musim kemarau memang terkelapa sawit banyak yang stres karena mungkin bisa jadi daun di bawaan bibitan yang dulunya etiolasi tidak bisa atau memang tanaman kita kekurangan air bisa jadi juga bola tanahnya pecah maka di dalam tanaman yang stres tidak direkomendasikan untuk dipupuk ingat tidak direkomendasikan untuk dipupuk oleh sebab itu maka lebih bagus dibiarkan dulu sampai dia membentuk pupus baru nah pertanyaan selanjutnya apakah boleh apa ini dipupuk dolomit atasnya kalau dolomit memang secara prinsip reaksinya juga apa ya selain untuk memenaikan pH dengan pH ataupun bisa menambahkan magnesium tapi dolomit dan ropospat adalah sebagai pembina tanah yang artinya bahwa struktur tanahnya akan sedikit berubah ketika ada pemberian dolomit itu sendiri sehingga kalau misalnya satu bulan tanamannya stres tapi sudah ada tanda-tandanya biarkan dulu saja mau pupuk dolomit mau pupuk ropospat jangan dulu apalagi masih musim kemarau biarkan dulu Pak Pendi tapi kan dalam kondisi yang seperti ini kan sangat tidak membahagiakan betul jadi kita itu tidak apa ya jangan memaksakan memaksakan tanaman dalam kondisi stres untuk segera tumbuh berkembang tak pelanya bahwa di dalam kondisi tanaman yang stres ini hampir seperti tanaman yang habis kena bakar kena kepakaran misalnya ya sama biasanya habis kepakaran kapan mulai pupuk Pak Pendi ini kan sayang sangat sekali bahwa kalau di pupuk korea mungkin bisa cepat menghijau cepat perkembangannya ntar dulu karena bahwa permasalahan di tanaman seterus bisa jadi salah satunya akar biarkanlah akar itu menyatu dengan media dan berkembang dulu sehingga nanti parameternya pupus hijau tumbuh dengan banyak dan sehat baru kita melakukan pemupukan kalau Bapak Ibu semuanya paksa sekalipun tidak akan bisa karena balik lagi bahwa yang dibutuhkan pada tanaman kelapa sawit umur sebulan adalah kondisi di mana dia akan memperbaiki diri dulu memperbaiki diri dulu supaya dia perkembangannya normal dan sudah siap menerima unsur hara yang diberikan melalui kemumpukan kita penjelasan mungkin akan sedikit melebar ketika sahabat de Brunel punya tanaman kelapa sawit di musim kemarau bagi apakah boleh disirap saya coba boleh saja disirap akan tetapi ya memang ketika penyireman ini kan butuh energi dan biaya pastinya sehingga yang harus saya sampaikan bahwa planning tanam kelapa sawit adalah dimulai pada awal musim penghujan akan sangat baik sekali yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ini kan kalau musim kemarau apa ini saya nanam musim penghujan kemudian tanaman kita terendam apakah boleh dipupuk jangan dipupuk dalam kondisi terendam apa namanya tergenang ada airnya maka perakaran apa perakaran tidak berkembang respirasi akar tidak terjadi maka jangan dibaksakan untuk melakukan pemupukan dulu surut bagus dan dalam kondisi yang tidak becek baru kita melakukan pemupukan itu akan jauh sangat baik sekali dibandingkan dalam kondisi kemarau panjang kering kerontang di pupuk selain pupuk kureanya itu akan banyak menguap tapi di sisi lain juga tanaman kita belum siap untuk menerima pemupukan itu mungkin akan muncul pertanyaan kembali lagi bicara tentang tanaman lapas sawit adalah kalau lupa di dalam lubang tanam kita yang dulunya direkomendasikan misalnya di mineral kita menggunakan 500 gram rock phosphate ditambah dengan 250 gram dolomit ketika digambut kita pakai 500 gram dolomit ditambah dengan 250 gram rock phosphate kok lupa apakah boleh ditanam sekali lagi sebenarnya kalau dia memang tanamannya baru beberapa hari boleh ditambahkan ditambahkan ditebar di atasnya agak lebar dengan catatan untuk memperbaiki struktur atas tanah kita ya boleh-boleh saja tapi memang akan jauh lebih bagus kalau memang di dalam lubang tanam ketika di dalam lubang tanam hari ini tak campur kemudian tak tanam ya boleh-boleh saja itu jadi apakah mati dalam lubang tanam dicampur rock phosphate sama rock phosphate sama apa dolomit dicampur jadi satu di dalam lubang tanam boleh nggak ya boleh sama-sama dari batuan dicampur itu nggak ada masalah itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini tapi yang benang merah yang ingin saya sampaikan adalah jangan memaksakan tanaman untuk cepat tumbuh sedangkan dia saja masih dalam recovery diri dulu sehingga kadang-kadang recovery ini melihat kita nama kelapa dalam kondisi yang stres kita juga stres maka jangan dipaksakan untuk dia tumbuh kembang lebih banyak lagi sementara dia dalam kondisi yang stres apalagi ditambah pupuk tambah stres tanaman kita karena perakaran itu butuh tumbuh dulu berkembang bulu-bulu akar akan menyatu sehingga memang kunci dari penanaman kelapa sawit ini adalah salah satunya adalah pupuk lubang yang harus diberikan dahulu supaya terjadi perangsangan akar dan perbaikan struktur tanah di dalamnya kemudian yang kedua adalah waktu atau time dari penanaman kita usahakan di saat ada hujan kita tanam tapi jangan sampai tergenang kalau dalam sampai tergenang ya pasti akan sangat berpengaruh terhadap tanaman kita dan yang paling penting adalah sahabat terbronel bicara tentang apa ya penanaman kelapa sawit ini masih banyak orang memaksakan menanam bibit lima bulan ditanam ya sebenarnya selama hama gak ada yang gak ada masalah akan tetapi di usia lima bulan dari penanaman kecamba lima bulan salah satu kelemahan yang harus kita terima adalah kita tidak bisa melihat apakah bibit yang kita tanam ini lewat dari bawaan genetik juvenil atau tidak karena juvenil ini akan yang pelepah tidak mekar ini jadi kadang-kadang banyak orang melihat di seluruh di tiktok ataupun di facebook itu masih menanam orang yang tanaman apa pelepah kelapa sawit yang masih kuncup gini nah ini begitu dia mekar kalau dia bawaan genetik mekar sih gak ada masalah tapi kalau dia memang bawaan genetiknya juvenil dan tidak mau mekar ya harus kita ganti jadi jangan jangan dipaksakan jadi jadi lebar sekali pembahasan kita semoga bermanfaat bagi sahabat di Brondel semuanya ini di Brondel lagi atau saya pribadi sedang menjalankan dinas mau ke Kalimantan Barat dari Pontianak ke Sanggau Sanggau 12 ke Sintang Sintang 12 ke Silatilir semoga bagi sahabat-sahabat di Brondel yang ada di Sintang bisa ketemu ngopi bareng di Brondel mungkin di KMS malam kali ya semoga atau Rabu malam bisa ngobrol dan ngopi bersama teman-teman yang ada di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat terima kasih salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh